Saudara, hari ini merupakan hari yang istimewa, bukan saja karena ini adalah hari tanggal merah ya, tapi juga akan diperingati sebagai hari pengurangan risiko bencana. Ya, kami akan ajak Anda mengikuti perjalanan tim Kompas TV yang ikut serta dalam misi khusus mengurangi risiko bencana di Kawa Ijen, Jawa Timur. Hari itu kami berkesempatan datang ke Gunung Ijen bersama sebuah tim dengan misi khusus, menguji coba alat pantau baru di Gunung Aktif ini. Ya, Ijen yang banyak didatangi pelancong sebenarnya masih berpotensi berbahaya karena aktivitas vulkanologinya. Awal Oktober 2015, Gunung Ijen bahkan ditutup sementara dari para wisatawan maupun penambang belerang. adalah tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, yang hari itu bekerjasama memasang alat pantau aktivitas vulkanologi yang baru di Gunung Ijen. Multigas, nama alat baru ini akan melengkapi pemantauan seismografi yang sudah ada. Kami pun turun ke Kawah Ijen. Tempat alat monitoring gunung api akan diuji coba. Bersama seluruh tim, alat mendeteksi gas dibawa ke dekat Kawah. Saya dekati petugas yang menguji cobanya. Ternyata cara kerja alat ini cukup sederhana. Gas yang masuk ke dalam alat akan dideteksi kadarnya. Kadar gas inilah yang kemudian akan terbaca di pos pantau. Di sisi lain Ijen, Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, mempelajari tiap jengkal tanah dan bebatuan. Mencoba menelusuri sisa-sisa bekas letusan Ijen 3.500 tahun lalu. Kapan tepatnya Ijen meletus dan seperti apa kedahsyatannya? Kapan tepatnya Ijen, Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Kapan tepatnya Ijen, Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Ya takut sih, cuma harus diaga diri juga gitu. Harus pakai ini, apa yang perlu dibutuhkan seperti masker gitu. Terus nyampe rumah harus minum susu gitu. Hilang kan, kalau pedas di mata pakai obat mata gitu. Nyampe rumah. Penambang pun wisatawan. Hanyalah sebagian dari mereka yang harus diselamatkan dari resiko letusan gunung. Sedikitnya ratusan nyawa terenggut setiap kali letusan besar gunung api terjadi. Tentu bukan fakta yang mengembirakan. Tak pelak, memang diperlukan pembaruan dan pengembangan cara mengenali gejala alam untuk mengurangi resiko letusan gunung api. Bahkan tiap Rabu kedua di bulan Oktober, dunia memperingatinya sebagai hari pengurangan resiko bencana. Peter Chandra, Rizky Kamarullah, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.